Intro Meski seringkali digadang-gadang menjadi pesaing ketat dari Honda Vario 160 Ternyata unit kendaraan dari Yamaha ini tidak kalah keren loh guys Bahkan hanya dalam beberapa waktu saja unitnya sudah terjual aris manis di pasaran Tentu saja hal ini tidak akan lepas dari berbagai keistimewaan yang dihadirkan di dalamnya Tidak hanya itu saja, ternyata Yamaha Aerox 155 juga gempar masalah harga Penasaran? Ini dia harga terbaru All New Yamaha Aerox 155 Intro Unit pesaing dari Honda Vario 160 Pesaing tangguh dari Honda Vario 160 ini memang selalu saja menjadi pusat perhatian banyak orang Mulai dari spesifikasi hingga harganya juga menggiurkan Bahkan beberapa waktu yang lalu Yamaha Aerox dikabarkan hanya akan dijual dengan harga 18 juta saja Benarkah itu? Jika memang benar pastinya dong bakalan bikin yang sepasaran otomotif dunia nih guys Daripada penasaran dengan kabar itu gimana kalau Mimin mau mengejak kalian semua Untuk tahu seperti apa kelebihan dan juga desainnya Akhir-akhir ini pihak Honda memang sedang gencar untuk memproduksi beberapa unit kendaraan baru Yang bikin mata dan hati pelanggan yang gak bisa berbuat apa-apa Vario 160 2021 sudah mencuri perhatian banyak orang Namun bagaimana dengan Yamaha Aerox sebagai penantangnya? Apakah dari pihak Yamaha merasa tertantang guys? Karena memiliki desain yang sama Tak heran jika keduanya saling memberikan kelebihan dan keistimewaan masing-masing Bahkan banyak yang menyebutkan jika spesifikasi dan juga harganya Ikutan bersaing di pasaran Indonesia loh sahabat Jadi gimana nih? Kedua pabrikan ini memang satu sama lain tidak akan pernah mengalah Jika yang satunya produksi A Maka yang satunya juga bakal produksi A Hehehehe Waduh kapan kelarinya nih kalau begitu terus bang? Nomor 4 Mesin yang dipakai Yamaha Aerox 155 Yamaha Aerox 155 memang bukan hanya kali ini diperbincangkan publik ya guys Tapi sudah hampir semua situs sedang rame mengguncing produk yang satu ini Tentu saja semua orang tertarik dengan apa saja yang ditawarkan oleh Yamaha Aerox 155 ini ya Banyak yang mengatakan jika unit ini sudah menggunakan mesin dengan 4K tuh Bener gak sih sahabat? Sepertinya hal itu perlu diselidikin nih Biar gak ketinggalan informasi penting ya Sektor performa mungkin saja Yamaha generasi selanjutnya akan menggunakan mesin ESP Plus Yang dimana unit ini ada penambahan jumlah klub dari 2 menjadi 4 Dan kapasitas mesin meningkat menjadi 157cc loh Yang sangat mencuri dominan detaksir banyak orang Spesifikasi yang digunakan untuk Yamaha Aerox 155 ini Yakni bore dan stroke skutik ini Akan mengalami perubahan dari 58 x 57,9 menjadi 60 x 55,5 mm Dengan pembaruan mesin itu Membuat rasio kompresinya berubah dari 10,6 banding 1 menjadi 12,0 banding 1 Nomor 3 Perubahan ban dari Yamaha Aerox 155 Setelah dilakukan beberapa penelitian yang sangat detail Baru diketahui jika ada yang istimewa banget dari unit vario 160 ini sahabat Katanya nih guys Ben yang digunakan oleh vario ini Sama halnya band yang dipakai oleh Yamaha Aerox loh Memang pada dasarnya demikian loh guys Jadi kalian perhatikan secara detail dan jelas Maka perlihat jelas jika bandnya itu memang sama Setelah ditelisuri ternyata pelak yang digunakan oleh vario 160 ini mempunyai lebar 3,5 inci Lebar banget kan sahabat? Itu sama persis dengan ukuran pelak yang digunakan oleh PCX 160cc Namun bedanya milik vario sendiri tetap masih dengan memakai ring 14 inci Sedangkan untuk PCX 13 inci Nah yang mengatakan mirip dengan Aerox memang benar guys Band yang digunakan Aerox juga menggunakan pelak ukuran 3,5 inci Dengan minimal lebar 130 atau bisa jadi 140 layaknya Aerox 155 Jika anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Wah kalau memang informasi tersebut benar adanya nih guys Sudah bisa dipastikan jika vario 160 ini akan berubah total kesannya Karena jadi jauh lebih semok dan juga memiliki spek yang akan semakin head to head dengan Aerox 155 Buat tambahan informasi buat kalian semua nih pecinta otomotif Ternyata ukuran benar belakang vario hanya 100 per 80 sampai 14 Sedangkan depannya 90 per 80 sampai 14 Fitur canggih dari Yomaha Aerox 155 Jika berbicara tentang fiturnya memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi Jika Yomaha Aerox memiliki banyak perubahan yang signifikan Bahkan penantangnya yang berasal dari Honda pasti dong tidak akan mampu untuk menandinginya Cukup banyak sekali penyegaran yang dilakukan oleh pihak Yomaha Terutama di bagian headlamp baru, panel speedometer serta fitur connect Smart case system dan bahkan juga kapasitas bagasi yang dibilang cukup luas Aspek fitur yang telah berhasil digunakan oleh Yomaha Aerox Yaitu memiliki kapasitas ban bakar yang ditambah menjadi 5,5 liter Terlalu juga pihak Yomaha sendiri menghadirkan mesin 155 cc Dengan VVA untuk sumber tenaga yang lebih powerful guys Mesin ini serupa dengan milik NMAX yang sudah bisa menghadirkan dan menghasilkan tenaga maksimum sebesar 11,3 kW Atau 8.000 rpm Setara torsi maksimumnya sebesar 13,9 nm Atau setara dengan 6.500 rpm Bahkan kalau dikorek lebih detail lagi Masih banyak loh fitur lainnya yang bikin Yomaha Aerox semakin dihati Harga terbaru dari All New Yomaha Aerox 155 Memang sudah cukup banyak perbincangan yang mengatakan jika Yomaha Aerox akan dijual dengan harga 18 juta Hal ini senter dibicarakan oleh media pada bulan Oktober 2021 lalu Sampai saat ini masih terjadi simpang siur antara benar atau tidaknya Karena yang jelas jika Yomaha Aerox dijual dengan harga demikian Maka bisa dipastikan jika pasaran otomotif Indonesia akan rusak Iya kan? Bagaimana tidak? Lah 18 juta itu kan hanya bisa dapat motor second Sekarang malah bisa dapatkan motor baru gitu Ternyata isu yang mengatakan jika Yomaha Aerox dijual dengan harga 80 juta itu salah besar dan bisa dikatakan hoax Karena sejak beberapa waktu yang lalu All New Yomaha Aerox 155MY 2021 telah diresmikan Jika akan dijual dengan harga mulai dari 25,5 juta rupiah On the road Jakarta Nah cukup terbilang murah ya guys Dengan harga segitu kalian sudah bisa mendapatkan beberapa fitur canggih dari produk yang dihasilkan oleh Yomaha ini Dari hal ini juga bisa dipastikan Jika berita itu tidak benar adanya Makanya guys kalian jangan mudah percaya dengan kabar burung ya Hmm nyesel banget kan jadinya Hehehe Hehehe